Wihihi guys nih temen-temen kalau udah ngeliat box tulisan nike segede gini pasti udah tau gua mau ngomongin sepatu apa sebelum kita mulai welcome back to the sneakers so guys apa kabar semuanya ya gimana new normalnya udah beraktifitas balik lagi kantor ya udah pada kuliahnya mulai lagi tapi online kayaknya ya kalau yang masih pada belajar sekolah dan kuliah semoga semua urusannya sukses dirumah ya tapi yang namanya rilisan sneakers nih kita gak dikasih ampun guys gue sendiri ya temen-temen udah liat di depan gua ini gua udah megang sebuah box Jordan ya temen-temen udah tau lah pasti lah kalau misalnya maiknya segede gini ini boxnya klasik banget ini adalah boxnya Jordan brand ya dan tanpa panjang lebar ya ini bener-bener masih fresh banget dong gua buka kita akan buka sama-sama ya guys ya cuman sepatu ini sebenernya sudah rilis sebelumnya ya dan ini restocknya ya which is gua baru dapet sekarang dan kita buka saja oke gini doang oke dan ya oke a women's Air Jordan 1 tie-dye ya nah ini nih guys temen-temen bisa lihat nih Air Jordan 1 tie-dye gitu ya nice guys disclaimer sedikit ini bukan punya gua sepatunya so gak ada info tionya kali ini tapi gua mau bahas sedikit aja mengenai sepatu ini gitu ya jadi ini adalah sepatu Air Jordan 1 women's tie-dye ya jadi dimana sepatu ini sebetulnya adalah sepatu cewek bukan sepatu cowok gitu guys tapi banyak banget cowok-cowok yang juga pengen pakai ini karena memang di Indonesia sendiri itu keluarnya sampai kalau gak salah 9,5 women's yang artinya tuh ukuran gua yaitu 4 kayaknya lebih ya sampai 10 men's ya kalau gak salah ya kalau gak salah ya dan ini cukup unik banget tapi sebetul-betul sesungguhnya ini bukan colorway Jordan yang gua mau banget gitu ya dan gua akan bahas ke lo kenapa oke memang sekarang Jordan itu banyak banget warna-warna unik yang diperuntukkan untuk cewek sebenernya tie-dye ini tapi karena ini bukan warna OG-nya bukan warna original-nya memang gua gak terlalu tertarik sih tapi gua mesti bahas sepatu ini ya karena menurut gua ini adalah info yang sangat menarik gua kalau misalnya ngomongin soal size duluan ya size women's itu agak berbeda sama size men's jadi kayak gua gua itu gua makai di sepatu ini memang European-nya adalah Europe 41 tapi US-nya tuh US 9,5 dan cm-nya sendiri adalah 26,5 cm ya dimana size-nya kalau 41-nya Nike cowok itu ada di 26 cm gitu dan kalau 41-nya cewek itu 26,5 cm jadi fit-nya pasti agak-agak beda agak-agak lebih panjang sedikit ya tapi untuk bagian atasnya sini biasanya sih type-nya juga sama ini terjadi juga di gua punya black toe satin ya di depannya agak sedikit loose tapi di bagian atasnya bagian sini ya nih ya ini tetap tight gitu oke so itu dia mengenai sizing Jordan cewek untuk bahannya sendiri jadi dia itu pakai leather yang ini gua gak tau ini tumblet atau bukan ya cuman leather bagian tow-nya leather bagian sininya itu mirip dengan gua punya sepatu Air Jordan 1 Chameleon gitu ya mirip juga dengan bahannya yang ada di Jordan 1 black toe gitu ya jadi lebih agak keras gak keras sih cuman ya gak selembut kayak di apa ya bread toe itu lebih lembut lagi ya dan uniknya bagian ini biasanya kita selalu ngeliat bagian uppernya ini yang bermotif itu adalah bahannya leather ya tapi kalau ini kalau dia pakai motif tie-dye dia itu kayak bahan kain tapi di layering lagi ya jadi kalau teman-teman melihat di bagian sini tuh kalau misalnya bikin tuh agak cracking gitu nah ini enggak gua khawatir sih sebenernya kalau lama-kelamaan itu sepatunya akan jadi seperti apa gue juga gak tau therefore sepatu Jordan 1 tie-dye ini memang bukan diklasifikasikan sebagai diminta tapi memang GR ya sebetulnya cuma karena mungkin masuk Indonesia yakin banget Jordan 1 itu banyak ya pastinya di raffle gitu dan nah iya teman-teman kalau bisa melatihin disininya ya itu kayak bahan kain tapi dia di layering lagi gitu oleh motif gitu guys ya dan tangnya hitam ini gue suka banget kalau Jordan punya tang hitam karena kalau misalnya memakai cana hitam memakai cana berwarna gelap itu kayak nyatu sama cana lo kemudian pakai license-nya hitam juga gitu untuk bagian bawah atsoalnya berwarna hitam dan Nike Air ada di bagian tangnya kurang lebih seperti itu sih ya yang bisa gue gambarkan mengenai Jordan 1 ini untuk Vita tadi udah gue jelasin harga Jordan 1 ini sendiri ya Rp. 2389.000 Rp. 22.389.000 ya dan untuk resellnya itu sekarang sebenarnya gak tinggi-tinggi banget mungkin karena warnanya juga bukan warna yang original juga bukan warna ikonik ya ini resellnya tuh ada di sekitar 3,5 jutaan gitu naik kurang lebih 1 juta ya dari harga retailnya gitu atau teman-teman retailer bilangnya MSRP Manufacturer Suggested Retail Price gitu nah itu istilah baru tuh kalau misalnya teman-teman ada yang kurang familiar ya MSRP ya berapa gitu karena suara yang nanya itu artinya Manufactured Suggested Retail Price jadi harga jual yang diharuskan oleh brand gitu untuk bagian dalamnya sendiri inline karena ini sepatunya sepatu cewek dia pakai kayak satin gitu which is lembut banget ya cewek-cewek biasanya suka sangat apa namanya memperhatikan kenyamanan jadi ini dikasih bantalannya agak lebih tebal sedikit kemudian dia pakai bahan satin gitu nah gitu aja sih sebenarnya sih ya jadi kemarin udah sempet rilis di Hoops Indonesia kemudian rilis lagi restock di Atmos Indonesia dan udah sih disini udah nggak ada yang ngejual-jual lagi kalau teman-teman pengen mendapatkan suatu ini bisa di marketplace seperti misalnya Kick Avenue ya mereka ada dengan harga juga sangat amat terjangkau plus bisa nawar pula ya bisa ngajuin deh gue pengen harga segini kalau misalnya di approve sama yang jual sepatunya teman-teman bisa mendapatkan sesuai dengan harga yang kalian ajukan gitu aja sih dari gue ya tentang Air Jordan 1 tie-dye ini ya gimana menurut kalian worst to cup atau enggak ya resellnya juga worst to cup atau enggak tinggal comment aja di bawah ya jangan lupa follow Instagram gue juga at Adityology for daily feed dan gitu aja jangan lupa subscribe nyalain loncengnya supaya teman-teman tahu ada video baru dari gue ya more review coming soon ada beberapa yang gue masih utang belum di review dan gitu aja dari gue Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers Ciao bye guys whoo